Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kami Aja Kaligrafi Jasa pembuatan kaligrafi masjid Di berbagai bahan dan media Kali ini kita akan membuat kaligrafi Pintu Ka'bah Nah disini Langsung saja Tahap awal dalam pembuatannya Yaitu kita blok dasar Setelah itu kita pola bentuknya Sesuai dengan Media yang kita inginkan Kita sesuaikan ukurannya Nah ini tahap selanjutnya Yaitu setelah kita sketsa Kita mulai bentuk untuk Pintu Ka'bah Sesuai sketsa yang telah kita buat Nah ini model penebalannya Untuk tahap awal Untuk gambaran Kiswah atau pintu Ka'bah Sudah mulai perapihan Dari tahap satu yaitu Sketsa Terus blok dasar Dan ini tahap Untuk akurasi Dalam bentuknya Nah ini hasilnya Sudah mulai terlihat bentuknya Untuk gambaran awal Kiswahnya Sesuai medianya Jadi disesuaikan saja Bentuknya dan ukurannya Atau selanjutnya Yaitu kita mulai Sketsa tulisan Satu persatu Disini kita mulai dari bagian tengah Jadi untuk awal kita Agar akurat Bentuknya Menggunakan kapur Terlebih dahulu Jadi setelah Bentuknya pas Proporsi grupnya pas Menggunakan kapur Maka setelah itu Barulah kita Bisa menulisnya Diusahakan Semaksimal mungkin Untuk Sketsa Kapurnya Karena Disinilah Tetap Bentuk tulisan kita Nantinya Hasilnya bagus atau tidaknya Agar lebih Proporsional hurufnya Diperhatikan Semoga hasilnya Maksimal Dan ini Untuk Tahap Penulisannya Setelah tadi kita Sketsa Pakai Kapur Terlebih dahulu Lalu kita Menulisnya Menggunakan Kuas Jadi kuasnya Kuas eterna Yang telah Dibentuk Sesuai Yang biasa Kita gunakan Dipotong miring Terlebih dahulu Nah ini Tahap Penulisan Jadi penulisan Keseluruhan Menggunakan Menggunakan kapur Lebih dahulu Baru kita tulis Menggunakan Cet Dan Media kuas Di dalam Media Nah ini Setelah penulisan Disini penulisan Menggunakan Cet Kuas Untuk Ornamen Kita menggunakan Warna Kuning Jadi Sudah mulai terlihat Bentuknya Sudah mulai penuh Satu persatu Step by step Karena Iswah ini Atau pintu Kakbah ini Sangat Lumayan rumit Ya motifnya Full Full ornament Dan tulisan Kita menyesuaikan Ya bentuknya Karena ini Medianya miring Maka Harus pas juga Kita menulisnya Dengan bentuk miring Juga tentunya Merupakan Kesulitan Tersendiri Disini Oke ini Sudah Terlihat Alhamdulillah Dan tahap Selanjutnya Yaitu kita Penebalan Karena kan tadi Kita sudah Menulisnya Dengan menggunakan Jat warna kuning Terlebih dahulu Selanjutnya Kita Penebalan Jadi ada Warna Silver Untuk tulisannya Dan list Dan untuk Motif Serta tulisan Juga Itu menggunakan Warna gold Atau warna Emasnya Full Diusahakan Agar Tebal Penebalannya Bisa Sampai Dua atau Tiga kali Untuk Warna emasnya Agar Hasilnya Maksimal Jadi ini Proses Penebalan Huruf Dan Ornamin Penebalan Penebalan Tempat Maksimal Tebalan Termal Men Kitai Turisan Perk agar lebih terlihat nyata maka dalam motif kiswah ada kita pakai motif batak juga di bawah Oke ini tahap akhir Alhamdulillah yaitu kita Pernis agar hasilnya mengkilat dan tahan tentunya Oke jadi tahap akhir yaitu kita Pernis usahakan merata Alhamdulillah ini hasilnya finish untuk pembuatan kaligrafi pintu kaatahnya Oke teman-teman baik terima kasih atas perhatiannya Ami Aza Kaligrafi siap melayani jasa pembuatan kaligrafi di berbagai bahan dan media kurang lebih mencoba maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!